Intro Seperti inilah kondisi truk tangki BBM Pertamina yang terbakar di jalur tol Ngawi Solo, km 579. Kobaran api sangat besar hingga membakar seluruh bodi truk sesekali terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Diketahui truk tangki ukuran 24.000 liter tengah muatan BBM jenis Pertalit yang akan dikirimkan ke SBBU di sekitar area tol. Petugas damkar Ngawi, Lili Kukuh Junianto menjelaskan tiga unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api dengan masing-masing unit melakukan dua kali pemadaman. Butuh waktu hampir satu jam. Petugas berusaha memadamkan kobaran api. Itu kendaraan apa yang terbakar? Truk tangki, truk tangki ya. Untuk sementara info muatannya Pertalit sama solar atau Pertalit full, kita belum dapat datar pastinya. Berapa mobil tanknya ini dikerahkan kan? Tiga unit, tapi kita kembali dua kali berarti sekitar enam tangki lah. Ini ukuran berapa kiloliter ini? Kalau mobil tanknya bisa dapat Rp10.000 ya? Rp15.000 ya? Sampai Rp15.000 ya? Belum sempat ngecek pak untuk... Tapi kalau double kayak gitu tuh bisa lebih pak. Bisa lebih, kalau nggak Rp15.000, Rp20.000 lah. Berapa lama di padamkan kanan? Kami datang ke lokasi sampai padam kurang lebih hampir ya 55 menit. 55 menit. Kesulitannya apa dari ini? Kesulitannya ya karena yang terbakar minyak ya. Jadi kita harus menggunakan teknik cara pemadaman minyak. Jadi tidak seperti memadamkan api biasa gitu. Diketahui sopir truk tangki Sugeng Trianto warga Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun, Jawa Timur mengaku jika awal kejadian muncul percikan api dari roda belakang. Diduka api muncul dari percikan kampas rem. Di dalam truk tangki masih ada sekitar 16.000 liter BBM bertalik yang akan disalurkan ke SPBU sekitar. Ia mengaku sudah berupaya memadamkan api dengan menggunakan tiga apat yang namun api malah membesar. Tidak ada korban akibat kejadian tersebut. Sopir dan krenet truk berhasil menyelamatkan diri. Namun akibat kejadian itu arus kendaraan di jalur tol tersebut mengalami kemacetan hingga 3 km dari dua arah. Apat ini itu langsungnya lebih, mas. Terus setelah dilihat? Kita lihat ada percikan api kecil, ternyata kampas rem di belakang. Itu belakang atau? Belakang. Belakang? Iya. Terus? Sebelak. Ini malah kiri. Kamu sudah berusaha memadamkan api habis tiga. Baju kami lepas. Mau berobosan tidak bisa ada palangnya itu. Karena yang ada di dalam dan di luar. Tidak sepat dipadamkan pakai api itu, pak? Apat tiga sudah habis, mas. Itu sampai yang mau berapa lakukan, pak? Setelah itu. Setelah itu ya coba dicari apa-apa baju saya lepas. Setelah itu kelihatan api dah bucar lari, mas. Jadi berapa orang, pak? Dua orang ini krenetnya. Sama krenet? Itu muatan apa, pak? Hah? Muatan apa? Muatan pertarit 16. 16. Yang tersisa itu. Dari mana mau dibawa kemana, pak? Madun, dibawa ke tol itu, pak. Dua-dua. Dari Ngabi, Adi Susilo, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia Perjalanan